PDI perjuangan, PD bisa menang, walaupun koalisi pendukung Prabowo-Sugianto terus menguat dan bertambah gemuk. Wih, apa ya yang bikin PDIP yakin bisa menang? Menurut Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, konstelasi politik saat ini adalah pengulangan pemilu 2014. Di mana pada tahun 2014 pasangan Jokowi-Jusuf Kala didukung oleh 5 partai, yaitu PDIP, PKB, Nasdem, Hanula, dan PKPI. Sementara pasangan Prabowo-Hatta Rajasa didukung oleh 7 partai, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PKS, P3, PBB, dan Demokrat. Dan sekarang Prabowo telah didukung oleh PKB, PAN, Gerindra, dan Golkar. Sementara Ganjar Pranowo didukung oleh PDIP, P3, dan Perindo. Tapi Hasto bilang ada dua hal yang bikin PDIP yakin bisa menang. Yakni jumlah pengurus dan kader PDIP di Indonesia, dan persentase jumlah kepala daerah dari partai PDIP, Perindo, dan Hanula. Ya apa yang terjadi kan merupakan pengulangan dari tahun 2014, dan PDIP perjuangan terus bergerak ke bawah. Jadi kunci dari pemenangan pemilu itu adalah memperkuat akar rumput, dan PDIP perjuangan dengan pengurus di atas 1,2 juta, kemudian 54 persen kepala daerah bekerja sama dengan P3, Perindo, dan Hanula. Itu semakin memastikan jalan kemenangan bagi Pak Ganjar Pranowo. Instrumennya sederhana. Ketika Pak Ganjar Pranowo turun, itu ada spontanitas dari rakyat, eforia, rakyat datang, dan itu sama dengan ciri-ciri seorang pemimpin yang ditunjukkan oleh Bumkarno, Ibu Nega, dan Pak Jokowi. Selain itu, dengan bekerja sama bersama P3, Perindo, dan Hanula, syarat presidencial threshold juga makin terpenuhi. Meskipun PDIP sendiri telah memenuhi syarat itu. Hasto bilang, di samping sudah adanya kerja sama politik, PDIP juga telah mendapatkan hati rakyat pada pemilu yang lalu. Walaupun yakin menang, PDIP tetap lakukan komunikasi politik dengan para tokoh dan masyarakat. Nah, kerja sama kan sudah dilakukan, tetapi PDIP perjuangan itu telah mendapatkan kepercayaan rakyat pada pemilu yang lalu, sehingga kami sekarang bersama dengan P3, Perindo, dan Hanula itu sudah memenuhi syarat. Meskipun demikian, komunikasi politik tetap dibangun karena ini adalah fungsi utama dari partai politik. Demikian pula Pak Ganjar Pranowo menjalankan komunikasi politik dengan para tokoh dan turun ke bawah memenangkan hati rakyat. Terima kasih telah menonton!